oke halo teman teman semua kembali lagi channel fake iguana jadi teman teman kali ini saya akan memberikan tips ya cara agar iguana teman teman iguana vp khususnya ini cepat besar teman teman jadi ada yang mungkin kespesialan khusus ya agar iguana ini cepat besar teman teman jadi apa itu gak akan lama lama lagi saya akan ambil contohnya teman teman ya umurnya sama tapi ukurannya berbeda oke langsung saja oke teman teman jadi ini sudah saya ambilkan contohnya ya ini dari gandang umbaran atau koloni dan ini ares yang saya soliter jadi penampakannya lebih besar ares teman teman kenapa soalnya dia ini saya kasih makan sama saya kasih makan dan cuma porsinya kalau porsi perkandangnya koloni lebih banyak teman 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 ya koloni lebih banyak tapi ares ini selalu menghabiskan selalu menghabiskan makanannya jadi perawatannya jadi perawatannya lebih apa ya lebih cepat besar lah misalnya dia disoliter tidak ada temannya yang mengganggu makan ya kalau ini yang di koloni meskipun banyak makanan tapi akan dibagi-bagi teman 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 dan untuk porsinya sebenarnya sama sih sama untuk yang di koloni ini dua ikat kangkung teman 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 dua ikat kangkung enggak tahu ya kenapa kok lebih cepat besar ya tapi yang jelas itu kenyataannya teman teman di koloni ini dua ikat kangkung kalau untuk ares sendiri satu ikat kangkung ini dibagi menjadi tiga ya untuk bearded dragon sulukata dan ares jadi pertama yang harus teman teman lakukan kalau punya baby iguana lebih dari satu itu harus disoliter teman teman harus disoliter ya harus disoliter soalnya biar cepat besar dan juga agar lebih bagus teman teman tidak tertinggi-tertinggi oleh iguana yang lain biar enaklah dipandang ya kan ini harus enakkan dipandang daripada yang ini ya jelas soalnya kualitas dan harganya juga beda teman teman oke terus pengaruh dari ukuran kandang teman teman ukuran kandang ini mempengaruhi cepat tidaknya iguana berkembang semakin sempit kandang iguana akan lama untuk besar teman 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 jadi meskipun kandangnya sama-sama besar ya kandang ares dan juga kandang besi di luar itu sama-sama besar tapi kapasitas di dalamnya tapi kapasitas di dalamnya untuk yang kandang, kumuran ini lebih padet lebih padat dan apa ya jadi membuat iguana ini susah untuk besar teman 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 ermol jadi lebih bagusnya disendirikan ya satu kandang satu iguana semakin besar kandang itu semakin bagus tapi jangan terlalu besar juga temen-temen takutnya nanti iguananya pas kita kasih makan di salah satu tempat itu dia nggak tahu temen-temen jadi ya harus disesuaikan juga lah takutnya ya tapi biasanya instingnya ini bagus soalnya tiap ada makanan langsung disamperin seperti di kandang atas waktu itu itu kan sangat luas sekali ya untuk semisal untuk satu iguana tapi kangkung saya kasih di air dia langsung makan temen-temen berarti kan dia tahu ada makanan disitu ya meskipun dia naik di pucuk-pucuk jadi seperti itu temen-temen ya yang pertama faktor makanan terus yang kedua itu ukuran kandang umurnya sama tapi ukurannya berbeda ini bisa jadi yang soliter 2 akan menyusul ukuran Ares temen-temen mantep kan umur sama wuh tapi ukuran berbeda lagi lihat terus juga warnanya juga berbeda kerawatan indoor itu memang enggak pernah bohong temen-temen apalagi dipakai langsung juga oke mantap speknya rapi tebel ya pegak kita jadikan satu nah ciri-ciri iguana saat itu apa pangkal ekor temen-temen pangkal ekor pangkal ekor nggak kurus ya nggak kurus sih biasanya kalau iguana kurus di pangkal ekor ini akan terlihat sekali tulang yang menonjol itu menunjukkan iguana itu kurus tapi kalau ini bisa dilihat ini nggak ya sama halnya dengan Ares pangkal ekornya tebel besar jadi meskipun kalau iguana kelaperan temen-temen kelaperan biasanya kan habis pup terus lapar perutnya kan akan kempes perut akan kempes jadi itu bukan tanda-tanda kurus temen-temen itu tanda-tanda kelaperan tanda-tanda kurus itu yang kata saya tadi pangkal ekor kita kembali lagi ke pangkal ekor temen-temen itu temen-temennya jadi kalau untuk beli baby iguana untuk temen-temen yang masih pemula ya lihat dulu semisal di videokan ya bang coba lihat video iguananya nanti kalau sudah dikirim videonya baru dilihat dulu pangkal ekornya temen-temen kurus atau enggak ya kalau sudah kurus wah berarti dia lagi sakit temen-temen bisa jadi sakit pencernaan atau akan dalam temen-temen ya itu bahaya sekali oke temen-temen ya jadi cukup sekian dulu vlog saya kali ini pegel soalnya kalau gini terus jangan lupa like, komen, subscribe agar channel saya bisa terus berkembang agar saya bisa terus berbagi informasi tentang dunia reptil khususnya iguana temen-temen ya lebat gecko, kurang-kurang sul kata dan berdreken semoga video ini bermanfaat untuk temen-temen semua selalu rawat iguana kalian temen-temen ya dengan baik lebih bagus satu kandang satu iguana temen-temen cukup dikasih kangkung saja sudah cukup ini ya bisa jadi seperti ini rawatan indoor full lampu kalau ada panas baru dikeluarkan kalau enggak ada tetap pakai lampu temen-temen kalau ini contoh rawatan koloni eh pup pup bro perubahan ke celana ya udah temen-temen terima kasih ya terima kasih sudah menonton video ini bye 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 Terima kasih.